SMP Negeri 4 Kota Jambi menyelenggarakan ujian semester khusus dengan berbasis komputer dan Android. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan meningkatkan skill siswa di era digitalisasi. Ujian semester genap tahun ajaran 2018-2019 tingkat satuan pendidikan SMP dilaksanakan sejak tanggal Senin 17 Juni. Sejumlah sekolah telah menerapkan ujian semester berbasis komputer dan Android. Seperti di SMP Negeri 4 Kota Jambi, ujian berbasis Android diperuntukkan untuk siswa kelas 8, sedangkan siswa kelas 7 masih berbasis kertas dan pena. Para siswa kelas 8 terlihat sudah mahir ujian menggunakan komputer dan telpon pintar tersebut. Ujian ini disambut antusias para siswa. Siswa merasa senang ujian bisa dilakukan dengan mudah dan simpel. Kalau menurut saya sih lebih enaknya ujiannya berbasis komputer ya. Kalau ujian ini lebih ringkas gitu gak. Gak ribet pakai kertas. Kalau adik sendiri gimana persiapannya? Merasa gerogi atau gimana gak? Waktu pertem ujian sih rasanya gerogi banget sampai dek-dekan. Sekali sudah hari-hari berlalu ya enak gitu biasa aja. Karena lebih gak capek juga kan. Jadi tinggal ini kita langsung jawab. Jadi yang mudah lah gitu pokoknya. Kepala SMP Negeri 4 Kota Jambi Budianto mengatakan, dengan jumlah siswa kelas 8 sebanyak 360 orang, sekolah hanya mampu memfasilitasi 115 unit komputer. Untuk melengkapi kekurangan, ujian terpaksa menggunakan Android siswa. Dengan fasilitas Alhamdulillah yang dibantu oleh pemerintah kota, melalui kuali kota, sebanyak 115 unit, sementara peserta kita hampir 400an, maka solusinya adalah menggunakan Android. Jadi selain menggunakan sistem komputer PC, kita menggunakan Android. Dan dari beberapa kali kita uji coba, Android ini sangat bagus, artinya sangat bermanfaat sekali untuk melakukan ujian. Dan kita ingin mencoba menggeser, artinya bahwa anak-anak yang sudah memiliki Android, tidak lagi hanya sebagai sarana media sosial, tidak hanya lagi sebagai untuk happy-happy atau komunikasi saja, tetapi jauh lebih bermanfaat dari itu. seperti sebagai sumber belajar, dan juga sebagai tempat melaksanakan ujian. Pihak SMP negeri akan terus berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Terbaru sekolah akan mengembangkan sistem 4D di sekolah, yakni digital office, digital learning, digital test, dan digital library. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.